dalam proses proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka itu sudah terjadi di pemuli-pemuli yang lalu. Dan ini sudah final ketika tahun 2008 ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada dua prinsip yang waktu itu menjadi dasar putusan itu. Yaitu adalah pertama adalah kedaulatan rakyat, yang kedua adalah keadilan. Nah, kalau kita berbicara tentang kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat itu yang seperti apa sih? Rakyat yang memang mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa yang merepresentasikan daripada dirinya. Yang hari ini memang kita sudah rasakan arahnya sudah menuju lebih baik ya. Jadi, kenapa yang sudah baik ini malah menjadi mundur ke belakang? Itu yang menjadi apa ya, terutama kita politisi-politisi muda, ini sangat sangat concern yang kita rasakan seperti itu ya. Bahwasannya keberpihakan dari sistem demokrasi hari ini sudah memberikan ruang bagi orang-orang yang baru untuk bisa memberikan andil dan...